Saya merasa senang, berasal kaya pelajar, dikasih ilmu lah. Jadi ini mudah-mudahan untuk ke depannya, biar tamat silahkan api. Saya yang tak puan, bapak udah kaya orang tua saya sendiri. Pak Suroso ya, Pak Suroso. Ini terima dulu, sedekah untuk sampean. Ini juga sedekahnya, ini juga sedekahnya. Sebelumnya, sebenarnya sudah pernah saya kasih empat ya? Empat botol ya, yang 250 mili. Baik, apakah ada karb, ada niat, ada cita-cita untuk jadi cabang? Insya Allah, bukan cabang, bangka selatan, kabupaten bangka selatan, kebangan air kegas, desa minjang. Bangka Blitung? Bangka Kepulauan, bangka Blitung. Kepulauannya, itu bukan dia, pernah yang dia? Beda, beda ya. Ya memang kebetulan di sana nggak ada. Nanti sampean, kalau memang mau jadi cabang-cabang, ya saya alhamdulillah. Saya bersyukur ya. Ya tetap pesan saya menjadi terapis yang amanah. Ya, amanah. Silahkan kalau memang ada orang yang sangat amat tidak mampu banget. Sangat amat tidak mampu banget telepon saya, SMS saya. Di video atau di gambar, penyakitnya kayak apa, sampaikan ke saya, mungkin kita ada program bantuan ramah negatif. Nanti kita masukkan kepada, ada di HP saya, di apa namanya, WA, itu ada grup sedekah ramon gratis. Itu bukan niat pamir, niat gaya, niat aleman bukan. Kan, hanya niat saya sebenarnya ingin menggugah, menggugah yang lain. Ingin mengajak yang lain. Kan boleh tau, bersyukur tau, asalkan kita tidak niat untuk dipamerkan, tidak akan salah. Ya kan? Hanya niat untuk syukur, menggugah hatinya kawan-kawan yang lain. Supaya hatinya orang-orang lain, teman-teman lain, tergugah untuk rajin bersedekah. Rajin berbagi. Rajin menonok. Ya kan? Setuju ya? Oke. Apa pesan dan kesan panjenengan setelah tiba di Yogyakarta? Dan apa pesan dan kesan panjenengan setelah ketemu saya? Apakah pernah pakai ramah negatif atau belum? Setelah pakai, bagaimana? Dan apa saja penyakitnya membuat cerita sendiri? Jadi sehingga orang-orang menerima awalnya saya kena penyakit cacar. Cacar? Cacar. Jadi tepung saya ini sama Pak Dhani, gantelnya yang ditampung, luar biasa. Jadi saya ubah di Youtube, selama bulan hari saya kembali hari. Saya minta kirim sama Pak Dhani, nyampe langsung di ulasi, setuju tempat saya dikongres. Sampai ketika sekarang, datangnya tidak ada lagi. Begitu. Saya berbicara dengan ketakar yang sepuluh, yang darah wanis, yang asam burah, segala macam. Alhamdulillah luar biasa hasilnya. Selama ini kan saya hanya pernah kontak bapak, pernah lihat di Youtube, Tidak tahu orangnya aslinya bagaimana, terhubung ada kesempatan di Youtube-nya. Saya sempatkan, diniarkan untuk ketemu dengan Pak Alhamdulillah, bisa ketemu. Saya merasa senang berasal kayak keluarga, dikasih ilmu lah. Jadi ini udah mudah untuk ke depannya, biar tambah. Silahkan Rami, saya enggak keluar. Bapak udah kayak orang tua saya sendiri. Maksimanya, udah dikasih segini, harganya ini luar biasa. Saya bisa nangis nih, bukan dibat-bat nih. Apa adanya kan? Alhamdulillah lah. Kedepannya, mudah-mudahan untuk Kabupaten Bangka Selatan, khususnya Kabupaten Bangka Selatan, kita gunakan, insya Allah pakai ini semua. Enggak ada lagi yang ke dokter lah, insya Allah. Amin, amin. Dan, makasih banyak lah doain saya, semuanya selamat sampai tujuan, hari ini mau pulang ke Bangka, dengan ke Bangka. Dan saya juga niat, dalam hati, jangan lupa mau semua, Pak. Kalau saya memilih nanti, seolah-olah para desa, desa berjabung, buatin Bangka Selatan nanti, seolah-olah Bapak-Saham Ibu nanti, akan saya undang ke Bangka Selatan. Ya, insya Allah, siap. Dan supaya ke sana. Insya Allah, insya Allah. Dan bincang doa lah, supaya saya sudah jadi ke para desa. Ya, ya, siap, siap, siap. Ya, baik, terima kasih. Semoga apa yang menjadi niat bayi Bapak, semoga Allah meriduhi. Ya, semoga selamat di kendaraan, selamat di pesawat, selamat tempat tujuan. Ya, selamat dan sukses untuk keluarga Bapak semuanya. Ya, terima kasih. Ya, oke. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.